Terima kasih Tentunya biar ngwer-ngwer-ngwer Melengker-nglingker-nglingker Meluarin pecuhnya harus bervariasi gitu Oh gitu Iya Mau merasakan sensasi bercinta lebih tahan lama? King Horse Tisu eksklusif dengan kandungan antiseptik dan oleifera Yang bisa memberikan rasa kebas yang sedang Jadi bercinta terasa lebih tahan lama Masa mau Joni kalian pakai barang yang biasa aja Dan gak berkualitas Pakai King Horse karena lebih eksklusif Link pembelian ada di deskripsi Dan jangan lupa follow kinghorse.id Halo guys, welcome back to Kreatalks Dan sekarang kita kedatangan tamu lagi guys Yang bakalan cerita serangan dia tentang seks lah ya Ya udah pasti Oke, kita kedatangan dengan kakak siapa nih? Jessica Kak Jessica Selamat datang di Kreatalks Kak Jessica kesibukannya apa kak? Freelance aja sih Oh freelance Aslinya dari mana kak? Aslinya dari Bekasi aja Oh Bekasi Oke Jadi ceritanya itu yang aku sempet baca itu ya Kak Jessica ini punya salah satu keunikan yang Yang lumayan lucu sih guys ya Karena ini aku juga baru 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 tahu Dan baru baru baca cerita Baru baru gimana ya Kayak baru tahu aja nih Ternyata ada loh fetish yang kayak gini ya tuh Dan itu adalah kak Jessica suka sama Johnny-nya cowok itu yang berwarna pink guys Alasannya kenapa sih kak Jessica? Alasannya kalau misal yang pink-pink itu bikin sange sih Kalau yang gak pink, gak bikin sange gitu Tapi awal mulanya itu gimana sih ceritanya? Maksudnya kan dulu mengerti dalam hal seksi itu di umur berapa? Di umur baru ya 20 lah 20, itu awal mulanya itu dari apa? Tahu seks itu dari mana? Tahu seks ya dari pergaulan sih Hmm dari temen-temen Dari temen-temen Tapi itu awal mulanya pertama kali main Si cowoknya itu pink gak? Pertama kali main pink Oh emang pertama kali mainin? Iya Dijebolinnya itu sama cowok yang pink? Haa, abis mabok Oh abis mabok Oh jadi awal mulanya itu lagi di club nih ceritanya Gimana ceritanya tuh? Awalnya kan lagi di club Terus yaudahlah pada mabok Terus habis itu dibawa tuh ke hotel Terus pas udah sama-sama emang sange gitu kan Sama-sama pengen Pas dibuka punya dia pink banget gitu Jadi bikin bergairahnya tuh tambah naik gitu Tapi kan itu posisinya kamu masih perawan? Iya Tapi yaudah gak apa-apa soalnya pink bagus Gitu Jadi yaudahlah gak apa-apa jebol aja gitu Oh jadi kamu kayak yaudahlah Masrah Tapi kan sebelumnya nih Sebelumnya kan kamu gak pernah tau yang namanya titik seperti apa Bentuknya seperti apa Ada pink warnanya apa juga gak tau Tapi apa yang memunculkan kamu yang kayak Ih jadi pengen nih gitu Apa yang memunculkan? Emang karena nafsu itu? Iya nafsu Terus liat pinknya kan bagus banget kayak gitu kak Jadi pinknya tuh pink banget gitu Jadi kayak udah lah pengen banget gitu yaudah sikap Terus pertama kali main mainnya gimana? Kalo pertama kali main kan Ya namanya belum tau ya Ya udah biasa aja gitu mainnya mah Biasa aja itu gimana? Misalnya kamu posisinya tuh seperti apa? Oh posisinya biasanya aku di atas gitu Hmm Tapi itu diajarin dia kamu untuk di atas? Diajarin dia iya Tapi diajarin awalnya gimana? Maksudnya kayak ada blowjobnya dulu kak? Yang pertamanya kan dia yang di atas Terus habis itu udah minta gantian Suruh aku yang di atas biar belajar gitu Tapi kamu dibikin enak dulu gak? Enak Di sepi-sepi dulu misalnya di gym Nah kamu sukanya diapain dulu? Kalo aku sih Ya dari cepokan dulu lah Terus ke bawah grepe-grepe Udah Bistu main Langsung main Tapi kamu bikin dia enaknya gimana? Kan kamu masih belajar nih Diajarin dianya gimana? Suruh goyang di atas Disuruh goyang doang? Gak disuruh sepong gitu gak? Ya kalo sepong iya Kan goyang dulu di atas Terus habis itu sepong gitu Terus goyang lagi gitu dah Itu berarti selama berapa lama mainnya? Pertama kali tuh? Pertama kali Gak tau sih berapa lama soalnya Mabok gitu kak Oh iya bener-bener Terus itu selama mabok berapa kali main dalam satu malam itu? Dua kali main Dua kali main Dengan posisi yang sama? Iya dengan posisi yang sama Terus diapain lagi sama dia selain main? Itunya di mainin gitu Apanya itunya? Memeknya Oh dia apain? Dijilatin? Iya dijilatin terus dimainin gitu Terus kamu menikmati? Iya menikmati Yang paling kamu menikmatin apa? Kalo dari dia? Caranya dia main? Kalo dia tuh pemanasannya tuh Pintar Enak dari pemanasan Terus mainin memek Terus dijilat Bikin klimaks gitu enak Pas dimasukin enak gitu Jadi udah pink Udah gitu enak lagi ya? Iya betul banget Berarti fetish Fetish awalnya gara-gara dia gitu lah ya Terus udah nih Berarti sama dia cuma sekali itu? Atau pernah main lagi? Pernah main lagi Mainnya satu malam Dua kali doang juga? Atau yang kayak berkali-kali gitu? Yang berkali kalo lagi pengen aja sih Itu paling lama berapa kali? Berarti dia kan udah jadi FWB kamu nih Jatuhnya kan? Biasanya paling lama berapa lama tuh? Berapa kali main dalam satu malam? Iya itu dua kali doang sih paling Itu udah capek? Atau yang kayak Kamunya yang gak mau atau dianya yang capek? Dianya udah Tapi kamu menyemunya? Kamu tetep mau main? Iya masih mau lah kan pink bagus enak Produk bagus nih Tapi kamu gak bilang Maksudnya aku masih pengen main Bilang tapi dianya kayak Udahlah capek besok lagi gitu Yaudah Kalau biasanya cowoknya Tapi ini kamu nya Karena kamu nya yang doyan gitu lah ya Iya doyan Terus kalo misalnya gak sama dia Kamu gimana carinya? Ya biasanya kan Ya banyak juga kan di klub-klub gitu Cowok-cowok putih gitu ya Kalo misal mau pake ya Liat dulu gitu Pas buka celana gitu kan Kalo gak pink Yaudah bilang aja mens alasannya gitu Kamu cara juruhnya gimana? Kan gak mungkin Eh buka celana lu Gue mulai judit lu Kan gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Gak mungkin Kan celu sange tuh Ya kan Aku juga ikut sange dong Karena posisi mabok ya kan Udah ke hotel Terus Habis itu Kan pasti dia Ngerangsang gitu Cium-cium dulu gitu kan Ya oke Gak masalah Tapi pas Kan dia minta bukain celana Pas aku buka celana Hitam Jelek banget Kayak jemutnya jemberang gitu loh Terus habis itu kayak Ih aku kayaknya mens deh Ini keluar banyak banget gitu Habis itu gak jadi Langsung alasan di saat itu juga Terus reaksi cowoknya gimana Terus Nah kok gitu sih Yaudah lah kocokin dulu lah Udah sange gitu kan Ah gak bisa Tangan begel banget Pokoknya seribu alasan dah Pokoknya bener-bener gak mau disentuh gitu Gak mau Walaupun kekasih sange apapun Tetep gak mau disentuh Enggak Soalnya kayak Lihatnya tuh udah kecil Hitam Kiru Terus jemutnya jemberang gitu Kan kayak Gak banget gitu Geli banget gitu ya Terus Ini gak mencari Solusi lain gak Ke klub lagi gitu Enggak sih Enggak Terus gimana Kan posisinya lagi sange banget nih Ya kalo sange banget Paling yaudah main Ome TV aja Kan disitu banyak Bule-bule yang pink-pink Gede-gede Oh Pake aplikasi Iya Aplikasi Jadi emang Maksudnya emang udah sering Pake itu Iya kalo ome TV Mas sering Jadi kayak Pencariannya gimana tuh Yang kayak Yaudah nyari-nyari dulu dong Lama dong Udah gak keburu sange itu Tapi kan banyak banget kah Kalo yang emang Kita carinya yang bule-bule Biasanya kan ada yang indo-indo gitu kan Ini berbule semua Carinya yang putih-putih tuh Pasti munculnya langsung Tititnya pink-pink gitu Oh jadi Ngobrolnya berapa lama dulu Baru ngeliatin titit Enggak ngobrol Udah langsung aja Liat titit pink gitu Kelamaan banget ngobrol Kan ada basah-basinya dulu Masa Masa-masa-masa sih Cowoknya aja udah lagi ngocok gitu Oh Oke gitu Iya Kalo di ome TV itu emang posisinya kayak gitu Udah Udah langsung ngeliatin titit Sambil ngocok gitu Paling cowoknya cuma curuh Open gitu doang Suruh liatin tete gitu Terus kamu buka tuh Iya itu kan mukanya gak keliatan Iya sih Yang penting ngeliat tititnya aja Yang penting kamu main aja gitu lah ya Iya mungkin udah sangnya ada Terus kalo misalnya Lagi pengen main Lagi pengen main nih Berarti ke club lagi? Atau yang kayak kamu pake solusi apa? Ada sih temen Yang bener-bener buat kebutuhan Hmm FWB itu tadi ya Selain dari yang si pertama itu Ada lagi temen Itu kamu seleksi dulu lah temennya Kayak titit lo pink gak gitu Enggak udah keliatan aja Keliatan dari apa? Kan kulitnya putih tuh kak Biasanya kalo yang kulitnya putih tuh Pasti pink-pink Eh kebeneran Pas mabok lagi Pas mabok Sama-sama sange Udah aku buka disana Uh pink banget Udah lah kalo aja Itu kamu yang mabokin? Iya Astaga Parah banget cewe mabokin cowok Demi titit pink Soalnya dia gak kuat mabok Gak kuat minum banyak Jadi yaudahlah mabokin aja Kalian pengen liat kan Oh beneran pink banget Udah Buat kebutuhan aja Terus kamu bilang ke dia Kayak gue sukanya titit pink nih gitu Enggak dong Enggak ngomong gitu Yaudah asal main aja Dia enak aku enak Udah jadi Jadi terus kalo misalnya kamu pengen Kamu bilang ke dia Dianya juga nangge pink Iya Sam-sam mau Enak gitu Terus kan itu Teleponan sama si bule itu Tadi kan kamu buka itu kan Itu mainnya gimana kamu? Maksudnya cara bikin kamu enak gitu Kan posisinya kayak VCS kan? Iya VCS Nah itu caranya gimana sih kalo VCS tuh? Ya paling kan Pertamanya kan bule nya udah ngeliatin itu Terus aku buka tetai gitu Sambil mainin gitu Terus ya sambil colmec gitu Oh kamu nya ini Colmec itu dirinya sampe Sampai dia muncret Oh berarti posisinya itu kamu Maksudnya kan emang gak keliatan muka kan? Iya gak keliatan muka Berarti pindah dari Dari payudara Sampai bawah Atau yang kayak full body Enggak keliatan mukanya doang? Enggak keliatan mukanya Dari teteh sampe bawah doang Oh jadi kamu yang nikmatin Dianya juga nikmatin Iya betul Itu sampe kamu keluar? Maksudnya kamu main itu sampe kamu keluar? Karena ping itu? Iya Soalnya enak banget liatnya Yang penting pemandangan si ping ini ya Kalo dapetnya susah banget Lucu juga anjir Terus kalo si bule nya udah pasti keluar sih ya Pasti keluar Kan ngeliatin kamu juga seksi ya Itu berapa lama biasa ya kalo Telepon-teleponan kayak gitu? Paling kalo yang cowoknya 15 menit tuh udah Tapi kamu nya juga Kamu nya tipikal yang cepet gitu kalo main? Emang susah kalo keluar? Enggak terlalu juga Kalo bulenya udah keluar Yang penting liat aja dulu titiknya sampe keluar Oh kamu bilang dulu Bentar-bentar aku belum gitu Iya Sambil translate dia Kan gak bisa bahasa Inggris Oh iya Gak bisa bahasa Inggris Jadi kamu wait 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 gitu Belum keluar Terus ditungguin sama dia? Iya ditungguin Oh baik ya bulenya ya Terus habis itu Itu sering? Kalo main-main Omet TV gitu? Enggak terlalu sering sih Lebih anakan langsung Ada di Omet TV Colomet doang mah Nggak berasa Iya sih Cuma kan kalo kepepet gitu lah ya Iya kepepet doang Tapi kalo si ini nih Si temen kamu nih Mainnya gimana? Kalo temen aku Dia tipikal mainnya tuh seperti apa? Yang kayak sukanya Lembut-lembut Atau yang kayak Kasar-kasar Dia sukanya lembut sih Pas dimasukin tuh pelan banget Pelan-pelan gitu Oh temen deket apa yang Kayak cuma deketnya Cuma buat main? Eh temen deket sih Oh sama kamu hubungannya emang deket? Iya Oh jadi Kalo misalnya lagi main gitu ngobrol? Iya Karena barangnya sama-sama bagus Terus yaudah sikat Hmm Memanfaatkan temen nih Sedik-sediknya ya Iya Temennya juga nikmatin sih Iya Sama-sama enak Barangnya dikit Terus cara mainnya dia Itu kan tadi Lembut-lembut itu kan Terus posisinya tuh kayak gimana Biasanya favoritnya Si cowok ini Kalo dia kan sukanya Emang bocahnya mager ya Jadi dia di bawah gitu Terus kalo enggak Misalnya ya aku Nungging gitu udah Oh doggy Bisa nya gitu Cuma itu doang Tapi kalo kamu sendiri Supanya gaya apa? Kalo aku mah Iya paling di atas doang Sama Nungging sih udah Gak mau nyoba yang lain-lain gitu Helikopter? Belum pernah Kan ada stiker yang helikopter itu Tapi penasaran gak mau nyoba? Kayaknya susah deh Tapi kan beneran kamu kecil Tapi kan ntar kalo titiknya banyak gimana coba? Kalo gak kuat Iya kan? Gak bisa Aduh gak kebayang sih Bentukannya gimana juga gak kebayang sih Sebenernya aku juga Tapi yang paling penasaran deh Yang paling penasaran Yang pengen banget kamu cobain Ada aku ngincer satu orang tuh Siapa? Ada temen aku Kenapa? Pokoknya dia tuh Wah cakep banget Cina gitu kan Putih banget Karena temen aku tuh enak Titiknya Oh temen kamu udah pernah cobain? Iya Makanya aku penasaran Tapi gak mungkin juga kan Ya kan temen kamu yang situ aja bisa lolos Yang ini masa gak bisa? Mabokin aja Kan pake cara yang pertama Soalnya dia kuat minum gitu Jadi dia tuh kalo seks tuh harus kayak non alkohol Harus kayak sama-sama mau Sama-sama mau Itu yang sebenernya bener sih Maksudnya bener-bener menikmati seks Cuma kan kamu bisa ngomong Kayak Kamu biasanya cowok kalo dipancing Itu biasanya mau loh Bukannya gak mau Soalnya dia ada cewek Jadi susah Ntar aku dilabrak dong Sama cewek Kalo itu mah Gak usah berharap ya Makanya Cuma ya kalo gender kuning belum melengkung sih Kita gak ada yang tau ya Gak masalah sih ya Iya Ya kalo ada usaha dan doa gitu kan Gak ada yang tau Iya Bisa sih Nunggu putus dulu gitu kan Lama paket lah Udah mending cari yang lain Oh iya sih Udah keburu Ilang ntar ping-pingnya ya Iya gak apa-apa Terus kalo misalnya selain Omey TV Ada cara lain gak Biasanya Kamu pake buat mencari si pink Atau yang kayak kamu liat dari kulitnya aja Iya liat dari kulitnya doang sih Udah pasti pink itu Iya sama ya dimabokin aja Terus dibuka aja tititnya itu Emang berapa cowok yang kamu mabokin Untuk liat titit Ya gak banyak sih Cuman kan Kayak yang pasti-pasti aja Buat gantian gitu Kalo bosen yaudah gantian gitu Oh kamu bosenan orangnya Ya kan titit Kan tititnya kan pink semua Tapi kan bentuknya beda-beda gitu Kadang pengen sama yang ini Kadang yang ini Kadang gitu dah Tapi kamu sukanya yang ukurannya seperti apa Sedeng aja sih Soalnya pernah tuh pink bagus Tapi kecil Kecil seberapa? Gak enak gitu loh Kayak mau dimasukin tuh Kayak mengkirut-mengkirut dulu Tau gak sih? Gitu terus kayak Cuman digesek deh Udah keluar kan jadi kayak Ya udahlah yang penting Udah langsung cerot gitu Iya Gak kuatan banget Kenapa sih cowok gitu ya? Karena kecil itu Iya kayaknya sih Cusek doang langsung Cerot Gak enak sih Terus dari pencarian si titit pink ini Aduh titit pink Itu ada jenis-jenis yang kamu temuin Yang baru itu gak? Selama kamu mabokin Itu kan gak semua bertitit Gak semua berwarna pink kan? Ada yang failed gitu gak? Ada satu Temen aku kan Dia kan Orangnya sukanya Gak suka ditantang gitu kan Kayak aku ledakin aja Apalagi tititnya hitam Kecil gitu kan Dia gak terima Terus abis itu Aku udah bawa ke kamar Selananya dibuka Nih liat titit aku Ya elah kecil banget itu Terus aku suruh ngocokin Biar berdiri Lihat kan Warnanya pink apa gak berubah Apa gak berubah sama sekali Terus tititnya ada Benjel-benjel gitu Di batangnya itu Apa itu? Terus kayak gitu lah Terus Apa jemputnya itu Jemberang banget Kayak pohon beringin Jadi gak Anjir Udah gak sangit duluan ya Enggak Eh jelek buat tititnya Udah skip lah Pakai celana tuh Oh kamu langsung bilang depannya Terus reaksi dia gimana Di anjing parah banget gitu Itu amat kan Gue suka yang ping Yang gitu Itu aja udah Langsung kecewa dia Udah songong Ternyata ini Hitum ya Lagian songong sih Tantangin gak Gak ada ping-pingnya Sama sekali Menurut hitam banget Tapi ada gak yang Ngajakin kamu gitu Maksudnya deh Ada gak sih cowok yang Pengen ngajakin kamu Tapi ternyata bukan tipe kamu Tapi kamu lagi sange nih Enggak Gak bisa Tetep-tetep gak bisa Gak bisa Walaupun misalnya cowoknya ganteng deh Cuma bedanya Ganteng gitu Iya tapi Kalau titiknya jelek Enggak Berarti emang patokan Bercinta kamu tuh Dari si pink gitu Iya bener Pink Itu menggoda banget sih Emang udah fetish ya Iya Jadi susah Gak ada sange-sangainya Kalau hitam lah Selama kamu maini Paling gede deh Seberapa? Paling gede seberapa ya Ada sih gede banget Susah banget Masuk juga sih Pink Tapi Tapi susah masuk Terus gimana? Terus Yaudah lah Paksa aja jebol Tapi sakit banget Iya kan badan kamu juga kecil ya? Iya makanya itu Titiknya kegedean Aku ngomong Titiknya gede banget Susah masuk gitu Terus caranya gimana? Terus dia pake apa itu ya Yang buat ngoles-ngoles di titik itu Biar bisa masuk Pelicin Oh pake pelicin dia Kan ngeri ya Tokut kenapa-kenapa gitu kan Pake pelicin aja Tokut tamunya lecet sih Iya Tapi soalnya itu Bener-bener bagus banget Yaudah lah Coba airnya bisa masuk Produk bagus itu ya Masa dilewatin Tapi enak? Enak Gede Terus habis itu Warna pink Terus gak letoi gitu Titiknya tuh gak sih Kan kadang ada yang mau dimasukin Pengkok gitu titiknya kan Dia baru-baru Pior masuk Itu produk lokal itu? Oh iya lokal Kirain produk Cina gitu Enggak ya? Produk Indo Indo Itu main berapa lama sama dia? Kalo Kalo berapa lama Kadang kalo main gak suka liat jam sih Asal main aja udah Tapi kan kerasa nih kayak Lumayan nih gitu Iya kalo sebentar Main lagi Sebentar main lagi Oh kamu tipikalnya yang ini Berarti ya Yang susah keluar Kamu Cara bikin mereka Kamu keluar tuh gimana? Cara mereka bikin kamu keluar tuh gimana? Kalo aku biar cepet keluar Itu biasanya memeknya Dimainin doro Terus dijilat-jilat gitu kan Kalo udah sampe bener-bener Geli-geli kayak gitu Udah dimasukin situ Kayak agak lama di dalam dulu Baru bisa enak Oh berarti kamu yang bilang ke cowoknya Kayak Gue udah enak nih masukin gitu Sama dia pun kayak gitu Tapi ada gak yang pink Tapi gak enak? Ya itu Yang titiknya kecil Oh itu doang? Yang sekali gesek doang Udah keluar Ceret gitu Selain dia ada gak? Yang kayak Pas dia mainin Ternyata gak enak Di tengah-tengah Bukan karena kecil Bukan karena ukuran Tapi karena dia mainnya Yang gak enak Belum ada sih Tapi kebanyakan pinter ya Si pinknya Pinter Pemain Masa gak pinter? Iya sih Namunya di bar lagi ya Kebanyakan lagi ya Kebanyakan pemain Yang tiap hari Hampir tiap hari itu udah Udah sering ngebungkus lah ya Jatuhnya ya Soalnya kalau yang sama alim-alim kan Pasti gak bisa main kan Yang apa? Sama yang alim-alim gitu Oh iya Jadi kayak kamu yang ngajarin ya Iya males gitu Tapi kan tuh tipping Tetep gak mau? Iya tapi kan kayak alim gitu kan Terus kayak so suci gitu Padahal mau ngewek gitu Kan banyak ya Kayak males gitu Mending sama yang pemain aja Udah pro mainnya gitu Iya sih Tapi ada gak yang kayak Keliatannya malu-malu kucing gitu kan Tapi pink? Gak ada Gak ada? Pro semua sih Kebanyakan udah pro Saya kalau yang alim Takut gak bisa main nih ya Ntar tiba-tiba curot di dalam Jadi kan bahaya Oh iya sih Tapi kamu emang lebih sering Keluarnya di dalam? Di luar dong Oh kamu di luar Terus kalau main Pake kondom gak? Enggak Nah itu dia Harus pake kondom ya nak Walaupun pink Iya sih Gak berasa Kalau kondom gak enak Tapi tetep di luar kan? Iya tetep di luar Tapi biasanya kamu keluarginnya dimana? Lebih suka dimana dikeluarinnya? Paling di bagian tete aja sih Biar ngwer-ngwer-ngwer gitu Hah? Ngwer-ngwer gimana? Nggak di bagian tete biar Titinya biar ngwer-ngwer Ngelingkir-nglingkir Ngeluarin pejuhnya harus bervariasi gitu Oh gitu Iya Tapi Jangan cuman langsung cura-cura doang kan kayak Hiapan sih gitu doang Oh kalau misalnya di dada lebih bervariasi? Iya Ngwer-ngwer Kayak ular gitu Gak tau gak sih pejuhnya tuh kayak Oh anjir Bervariasi sekali Oh itu kamu juga fetisik seperti itu? Iya Udah pink harus di-uart-uart lagi ya? Tapi berarti semua yang main sama kamu harus di-uart-uart dulu? Iya Soalnya sensasinya beda gitu Kayak anjir udah nikmat Tambah liat bervariasi Wah lebih surga dunia gitu Tapi berarti di dada doang? Di perut enggak? Pokoknya di paling-paling Ini di dada Seringan di dada Di muka gitu pernah enggak? Atau di mulut? Enggak Kalau di muka masa kayak gini Kan kalau di dada kena Duh bagus banget kayak pancuran gitu loh Sensasi bener Sensasi kamu ya Tapi kalau cowok-cowok biasanya fetisnya apa? Yang kamu pernah main? Kalau cowok-cowok Apa sih ya? Yang mereka request gitu Kamu disuruh ngapain? Atau kamu suruh pake baju apa? Atau kamu disuruh diikat dulu? Apa diapain gitu? Enggak sih? Enggak ada Ya udah mabok main udah gitu doang Tapi itu biasanya cowok-cowoknya Di umurnya di atas kamu atau di bawah kamu? Seumuran sama yang di atas Tapi itu yang Ada yang lebih tua banget Ada yang kayak tua banget Atau yang kayak muda banget gitu Ada gak? Ada sih om-om waktu itu Orang Bandung Cuman titiknya gak bagus Jelek Terus? Terus abis itu kayak Ya dia mau gak sih? 10 juta ya Ya mau maja kan? Ya lumayan ya Aduh Sekali men 10 juta kan? Iya masa di tol? Yaudah sih katanya aku cuman diem aja diri aja Cuman dia aja yang main Cuman masukin dalem Gak ada pemanasan sama sekali tuh Sampai lecet memeknya anjir banget Terus abis itu Gak ada pemanasan itu ya? Gak ada bener-bener Kayak cuman grepe-grepe doang Udah titiknya dimasukin Anjing pedes ya? Sakit kan? Belum basah gitu kan? Terus udah dimasukin aja Udah lah yang penting cepet keluar Benar? 15 juta lah Iya 15 menit udah keluar Abis itu malamnya main dugum Besoknya jalan-jalan belanja udah pulang Dapet 10 juta Yang penting dia cerot-cerot aja gitu lah ya Udah udah sangat terpaksa Karena ya duitnya gede lumayan kan Lumayan lah ya 10 juta bisa buat nyari titik pink gitu ya Boleh Buru-buru lah gue malam ini gitu kan Terus berarti kamu pas main itu tidak menikmati sama sekali? Sama sekali Enggak menikmati Mendesah pun gak? Enggak Mendesah pun gak? Enggak Diem aja bener-bener Diem Dia udah main HP Main HP? Pas lagi main? Oh dia bergerak sendiri bodo amat Yang penting dia udah sangen gak cerot udah beres Dia gak bilangin kayak aku gak suka kamu tuh main HP Enggak Oh enggak? Dia mungkin udah om-om kali ya Jadi udah kurang gimana gitu mainnya ya Yang penting udah enak keluar Yang penting masukin aja gitu ya Itu kamu kenalnya dari mana? Dari dugem juga? Iya dari dugem lah biasa Terus berburuk titik Lagi berburuk titik Ini temunya yang ini tapi 10 juta Iya tapi 10 juta lumayan Sikat lah Sikat Ya udah Terus berapa lama itu sama si om? 15 menit Maksudnya hubungannya? Oh Cuman 2 bulan doang Oh lumayan lah ya bisa nabung 10 juta setiap ketemu Biasanya sebulan berapa kali ketemu ya? Kalau sebulan biasanya 2-3 kali sih Sebulan 2-3 kali Tapi enggak pure selangsung 10 juta 10 juta Kadang cuma 5 juta 7 juta gitu doang Oh tapi lumayan sih Tapi kalau kamu kesanapun dibiayain sama dia? Iya Berarti mentahnya segitu? Iya kan lumayan ya? Lumayan Walaupun titiknya jelek ya Iya Dia tuh yang satu-satunya titik hitam yang akhirnya kamu pilih ya? Karena duitnya Tuh buat yang hitam kalau main sama dia penting ada duitnya Terus abis main sama dia kamu nyari lagi enggak? Kan kamu ngerasa enggak puas nih main sama si om Misalnya Ya aku cek temen aja lah Dimana ayo mabok ayo mabok aku udah Posisinya di Bandung juga? Maksudnya cowoknya? Enggak Apas di Bandung cari lagi apa enggak? Enggak bisa dong cari lagi kan sama si om terus Oh 24 jam sama dia? Iya enggak 24 jam sih Paling kayak dia kan malemnya kan pulang Paling ya pagi sampai sore Eh pagi sampai malem tapi enggak malem banget Hmm Pokoknya inilah ya Maksudnya diawasin gitu sama dia ya Jadi mainnya pas udah balik Tapi biasanya di Bandung berapa lama kamu staynya? Ya cuma 2-3 hari doang udah Oh berarti tapi 2-3 hari itu full main? Enggak Cuma sekali doang Selebihnya main? Cuma kayak jalan-jalan doang Iya jalan shopping gitu-gitulah ya Terus balik bilang ada kerjaan alasan gitu kan Oh kamu yang alasan? Iya lah enggak petah Nyarinya muyamping Iya dobatnya hitam jelek banget Terus balik ke Jakarta langsung gas gitu? Gas? Wah temen Dimana ya mabok ayo udah gitu Oh kamu emang harus mabok dulu? Gak tau ya kalau hospital mabok itu sensasinya beda gitu Oh gitu Mabok tipis-tipis gak bener-bener kayak yang mabok banget Gitu lah ya Gak yang mabok parah Tapi itu maboknya harus di club atau Enggak sih kalau enggak di Di kosan, di apartemen, dengerin musik udah Yang penting mabok dulu gitu Tapi kalau gak mabok kenapa? Ya kalau gak mabok gak apa-apa sih Tapi lebih sensasinya lebih enak pas mabok gitu sih Berarti setiap hampir setiap cowok yang main sama kamu itu udah pasti mabok? Termasuk sama yang si kecil mengkret itu Oh iya Kalau sama si oma gak mabok Oh iya sih kan kamu juga gak nikmatin Iya udah main hp aja yang penting udah keluar Udah Oh yaudah Dia keluarinnya dimana? Di dada? Di word-word juga? Enggak di perut Gak kulit aku Kayak pengen muta gitu liat peju dia gitu loh Peju-peju tua gitu loh ya Peju-peju tua Pokoknya kalau kamu gak suka keluarinnya di perut Iya Kalau kamu suka di dada? Itu pernah aku langsung lari Kalau gak suruh bersihin dulu Bersihin cepet ambil tisu gitu Dari bersihin langsung lari ke WC Tapi itu sekali main sehari sekali doang? Sekali doang udah Pokoknya setiap ketemu sekali-setiap ketemu sekali gitu doang ya? Iya betul sekali doang Enggak yang terus-terusan gitu Tapi itu terputusnya kenapa? Kan lumayan dapet jajan Gara-garanya terputusnya Aku ngajak temen ke Bandung Ya kan? Terus habis itu Kan biar aku gak gabutkan di hotel sendiri gitu kan Terus habis itu malemnya tuh pada dugem gitu Dia mabok, temen aku mabok Terus habis itu aku megangin dua lah ini Terus habis itu pas aku masukin si Om ke hotel Si temen aku sengaja aku taruh di mobil dulu sama sopirnya Tunggu dulu gitu kan Aku ngomong sama si Om, mau main gak gitu kan? Terus habis itu enggak katanya gitu kan Oh yaudah Habis itu aku tiba-tiba tiba-tiba tuh sama temen aku aku udah tengah kan Terus gak tau jam berapa pagi kalo gak salah Si Om ngajakit posisi ada temen aku kan malu ya Terus habis itu maksakan mau main di kamar mandi Kataku, ya gak mau di kamar mandi Terus posisi dingin, AC nyala, gila Bandung kan Di bawah coba Temen aku tidur di atas gila kan itu si Aki-Aki Oh itu udah di kamar? Di kamar posisi temen aku di atas Terus habis itu aku di bawah dipakein selimut Terus kataku, malu banget aku temen bangun ya Terus emang, aku gak mau gak mau Terus gak bisa masuk-masuk tuh Karena aku gak sange kan susah Tapi dia mainnya kasar gitu Agak lembab gitu lah tangan gitu kan ditarik-tarik Terus habis itu dia kecewa kali ya sama aku Akhirnya dia pergi tuh cabut pulang Aku di bawah sambil nangis Temen aku beneran bangun Jazz, jazz gitu Apa gitu kan Gak apa-apa Iya gak apa-apa gitu sambil nangis Gak apa-apa tapi Gak apa-apa juta gue Gitu kan Terus aku udah ke atas Terus temen aku bilang Sebenernya aku tau sih Kamu tadi abis ngapain Udah aku bisa dibahas Malah anjir gitu Gue gak mau sakit Udah abis itu kecewa dia Soalnya dia kalo sekali kecewa ditolong gitu Udah gak bakal mau berhubungan lagi Oh kenapa gak di kamar mandi? Kenapa harus di kamar? Eh gimana ya? Gak sange susah Abis itu ada temen Masa denger ntar taktuk taktuk bunyi kan malu Iya sih Tapi kan kalo di WC setidaknya ketutup gitu loh Nyalain air kayak apa Gak mau gak bisa Oh kamu nya yang gak mau? Gak mau gak sange Gak mau kalo ada temen juga Oh iya sih kalo dipaksa sih ya Tapi abis itu udah putus tuh Iya cuman dikasih ongkos sejuta doang Berbalik anjir Berdua sama temen udah Abis itu udah lost contact Tapi pengen lagi gak nih cari om-omu yang kayak gitu? Ya mah sebenernya royal banget tuh Walaupun diditnya kecil ya Susah sih dapet yang kayak gitu mah Royalnya tuh dalam bentuk apa nih sih om? Iya kalo semisal aku minta nih buat balik gitu apa kemana Pasti dikasih di TF gitu Kalo urgent banget ya Kalo pengen yang dapet duit gede ya harus ke Bandung Oh pokoknya kalo lo butuh apa gue kasih Iya betul Tapi kalo lo mau yang cash gede nih Lo harus nyawain dulu sama gue gitu lah ya Iya Tapi paling gede nih apa nih kalo dikasih sama dia? Udah sih paling 10 juta sama belanja doang Belanja apa biasanya? Ya baju-baju gitu Oh kalo kamu pengennya apa langsung dibeliin Dibeliin Gitu sih Kalo aku sih mending mentahannya aja sih udah bareng Iya sih bener-bener Terus selain sama dia Ada dapet lagi gak? Udah sih itu doang Terakhir pokoknya sama dia Iya sama dia doang Tapi berarti sekarang kamu kalo pengen main ya sama temen-temen kamu itu Hmm sama temen-temen Yang udah FWB-an itulah ya Iya betul Terus kalo misalnya ini Kalo si Titit Pink nih Kamu demen gak sih ngebejein? Demen banget dong Pasti langsung Langsung pokoknya kalo dibuka langsung kamu bejein Iya langsung Walaupun kamu gak dibikin sangit tapi kamu langsung ngebejein Langsung Itu biasanya berapa lama? Kan kamu saking doyan Opses banget nih Opsesi banget nih sama si Pink Sampai capek mulutnya lah Berapa lama? Paling lama deh paling lama Ya paling 10 menit 15 menit udah cukup Ya lumayan sih ya Hmm Pokoknya disepongin sampe Sampai pegel itu Iya Sampai pegel udah Sampai cowoknya udah Meremelek-meremelek gitu ya Ketiduran juga Kayaknya bisa sih Tapi cowoknya capek Cowoknya yang capek sih bukan kamu yang capek ya Iya cowoknya yang capek Saking kamu doyan ya Iya Doyan Pink Terima kasih Kak Jessica udah ceritain Fetisnya yang cukup menarik ya Jujur aku baru pertama kali ketemu sih Kak Baru tahu kalau Cewek tuh ternyata punya fetis Cowok juga Biasanya kan kalau aku denger Eh maksudnya kalau aku tahu nih Biasanya kan cowok yang obses sama cewek Eh cowok sama cewek Nih obses misalnya apanya yang pink Tapi ini kan cewek Sama cowok gitu kan Jadi kayak Menarik dan unik sih ya guys ya Nah makasih banget buat Kak Jessica Yang udah datang Kreatos Sudah cerita-cerita juga Makasih banget buat kalian yang udah nonton ini guys Buat kalian yang mau cerita Boleh banget kirim DM di kreatos.entertainment Jangan lupa juga di follow ya guys Instagram kita Dan jangan lupa juga follow kinghorse.id Dan buat kalian yang mau beli ini Tisu eksklusif ini Tisu magic Kalian bisa beli di link di deskripsi Nanti kita masukin linknya Jadi kalian tinggal check out aja gitu ya guys Jadi buat kalian jangan lupa like, comment, dan subscribe Terima kasih Terima kasih Kak Jessica Ya sama-sama Sub indo by broth3rmax